Selamat siang semuanya. Thank you, sudah hadir di Meetup pada siang ini. Saya share screen saya dulu. Oke. Screennya sudah kelihatan ya? Sudah kelihatan. Jadi hari ini kami akan berkolaborasi. Jadi ini sesuatu yang sedikit berbeda. Biasanya rekan-rekan mungkin ikut Meetup dengan dua presenter atau dua fasilitator di dua sesi yang berbeda. Hari ini sedikit berbeda. Kita akan berkolaborasi untuk berbicara sama-sama tentang Agile Leadership. Terutama sesuai abstrak yang rekan-rekan bisa baca di Meetup Link. Kita akan bicara lebih banyak tentang role dari middle management. Intensi kami pada hari ini adalah rekan-rekan sedikit belajar. Tapi yang paling utama adalah rekan-rekan bisa mencoba menerapkan sesuatu di organisasi masing-masing. Kita juga akan ada grup aktiviti di akhir dari sesi ini untuk sedikit menggali kolektif intelligence keseluruhan peserta yang hadir. Jadi tetap ikut sampai di akhir sesi ini. Oke, saya Denny. Saya seorang student of Agile. Saya juga Scrum Knob yang mencoba memaksimalkan peruntungan saya sebagai Agile Coach di BFI Finance Indonesia. Anda bisa kontak saya terutama lewat Twitter. Twitter saya alternato, tulisannya alternat terus angka 0. Jika butuh lebih resmi, semoga tidak bisa hubungi saya di email korporat saya. Rekan saya hari ini co-host adalah Angga. Oke, selamat pagi, menjelang siang teman-teman. Saya Angga dari Ejipa. Saya Agile Coach di Ejipa dan yang pasti saya nggak punya Twitter. Jadi kalau untuk kontak, langsung di-in yang saya tampilin di sini dan bisa kontak saya juga by phone number and email saya. Itu aja. Oke. Untuk memulai, saya ingin mempertanyakan kembali sebenarnya mengapa organisasi Anda melakukan Agile Transformation. Nah, terinspirasi dari seorang Scrum Trainer dari Scrum.org, saya ingin menjawab ini dengan memulai mempertanyakan pertanyaan lain. Untuk rekan-rekan yang memimpin inisiatif Agile Transformation, seringkali kita ditanyakan, kapan sih organisasi kita akan 100% Agile? Atau mungkin CIO Anda mengadakan suatu tag town hall, mengumpulkan semua tim IT. Lalu, pada tag town hall tersebut, dideklarasikanlah bahwa pada akhir 2020, semua squad kita akan 100% Agile. Bukan hanya itu, kita ada stretch goal, di mana Q3 target ini akan dicapai. Nah, sebagai ilustrasi, saya hobinya main bulu tangkis. Waktu kecil, saya latihan bulu tangkis di suatu klub di Bandung. Saya sangat bersemangat untuk mengikuti latihan. Latihannya cukup berat, tapi saya tetap semangat mengikutinya. Nah, kenapa seperti itu? Karena saya senang main bulu tangkis. It's fun for me. Banyak rekan-rekan mungkin yang suka berolahraga juga ya. Selain karena fun, mungkin ada juga yang melakukannya untuk menjaga kesehatan masing-masing. Walaupun sedikit terdampak dengan adanya COVID-19, tapi banyak cara kita bisa work out at home. Nah, alasan menjaga kesehatan ini membuat kita tidak terlalu memikirkan bagaimana menjalankannya. Terlebih, kita juga tidak terlalu memikirkan bagaimana sulitnya dan lelahnya menjalankan usaha ini. Semua karena kita mengerti kenapanya. Ada yang menjaga kesehatan, ada juga yang karena itu fun. Nah, kembali ke pertanyaan kita. Jadi, kapan sih end date dari masa berolahraga saya? Saya bisa jawab, tidak ada. Tidak ada timeline untuk masa olahraga saya. Selama saya masih bisa berolahraga, saya akan tetap melakukannya. Terutama untuk kesehatan saya, tapi terlebih karena I have fun doing it. Pertanyaannya lagi, kapan end date dari agile transformation organisasi Anda? Jawaban saya, tidak ada timeline. Selama organisasi Anda ingin menjadi lebih baik, akan selalu ada improvement part of the transformation. Nah, mengingat ini, proses transformasi organisasi Anda sepertinya tidak jauh berbeda dengan pengembangan produk di organisasi Anda. Proses ini akan terus menerus berjalan selama organisasi Anda menawarkan produk, suatu produk. Begitu juga dengan transformasi di organisasi rekan-rekan. Mengingat bahwa proses ini tidak singkat, proses ini open dated, diperlukan suatu gaya kepemimpinan yang baru. Pemimpin era baru ini bukan lagi project minded. Artinya, by a certain date, we have to deliver something. Namun, harus mulai menuju ke product minded. How can we deliver better? Itu adalah pertanyaan yang seharusnya terus menerus ada di pikiran para pemimpin sekarang. Artinya, kultur belajar, learning culture, harus jadi bagian integral dari rencana kita sebagai seorang pemimpin. Tujuan kita sekarang seharusnya sudah beralih menjadi membangun tim yang berperforma tinggi. Seorang pemimpin harus meng-enable supaya ini kejadian. Nah, apa sih high performing tim? Apa itu tim yang berperforma tinggi? Ini rekan-rekan akan mencari jawabannya pada aktivitas di akhir sesi ini. Namun, saya mau share sedikit observasi dari seorang scrum trainer yang lainnya, namanya Edwin Dando dari scrum.org. Dia meng-observe ada tujuh kesamaan dari tim yang berperforma tinggi. Pertama, suatu tim yang berperforma tinggi harus punya goal. Tim harus mempunyai tujuan yang jelas. Coba rekan-rekan yang menjadi pemimpin, tanyakan ke masing-masing anggota. Apa tujuan tim ini? Jika ada yang jawabannya masih belum sama, atau masih kurang, maka tujuan itu belum cukup jelas. Rapid experimentation. Secara terus menerus, tim harus mencoba ide-ide baru. Lalu yang paling penting dengan experimentation ini adalah tim mendapatkan feedback dari customer. Transparansi. Semua orang, semua stakeholders harus dapat melihat apa yang sedang dikerjakan. Jadi harus transparan sepanjang waktu pengerjaan. Tidak ada yang disembunyikan. Tim yang berperforma tinggi juga tentunya perlu continual improvement. peningkatan yang berkisi nambungan. Ada kan retrospective. Bicarakan bagaimana pekerjaan yang sedang berlangsung. Apa yang berjalan dengan baik, apa yang tidak. Juga apa yang kalian dapat lakukan untuk menjadi lebih baik. Nah, satu poin yang saya ingin share juga adalah retrospective itu bukan hanya milik suatu scrum team atau suatu squad. retrospective itu bisa menjadi suatu acara, suatu event dari suatu tim. Kalau Anda mungkin belum terlalu berpengalaman mengadakan retrospective, hubungi salah satu scrum master atau agile coach yang ada di organisasi Anda, mungkin mereka bisa bantu untuk memfasilitasi. Retro juga bisa dijalankan dengan informal. Misalnya, rekan-rekan ajak tim untuk makan siang bareng atau nongkrong setelah jam kantor. Berikutnya adalah leadership. Tentunya leadership yang berbeda dengan traditional leadership yang kita semua mungkin lebih familiar. Pemimpin yang dibutuhkan adalah seorang yang memberi contoh. Lalu pemimpin yang bekerja keras mengharapkan yang lainnya akan mengikuti. Inti yang ingin kita capai adalah tim yang sua kelola atau self-managing. Dengan kepemimpinan ini, kita harapkan terbangun suatu kultur kerja yang baru. Kita harus menciptakan kultur kerja sama tim yang ekstrim. Artinya, tim itu sangat-sangat saling menjaga, saling membantu. Misalnya, saat kita memperkenalkan anggota baru, kita akan fokus pada kultur tim tersebut. Dengan cara ini, kita mencoba membangun trust dan courage. Satu poin yang saya sangat-sangat suka adalah kita juga harus sering bersenang-senang bersama dalam tim. Kalau anggota tim menyukai dan menikmati lingkungan di mana dia bekerja, have fun in what they are doing, maka bekerja itu bukan lagi suatu beban, melainkan suatu kesempatan bagi mereka menunjukkan kebolehan mereka. Sama seperti kita berolahraga, kadang-kadang kita mau menunjukkan kemampuan kita sudah sampai di mana. Nah, kalau kita bisa menciptakan fun ini di lingkungan kerja, maka anggota tim akan dengan sukarela saling berkompetisi sehat menunjukkan kebolehan mereka. Menurut saya ini adalah salah satu poin yang sangat penting untuk membentuk suatu tim yang berperformating. Gunter Verheyen pernah mengatakan bahwa pemimpin seharusnya bukan lagi memanage orang, bukan lagi memanage tim, melainkan memanage environment. Nah, apa yang dimaksud dengan memanage environment? Mengelola environment agar tim itu bisa berkembang dengan pesat. Dan beberapa pattern yang bisa kita tuju, beberapa pattern yang kita bisa set sebagai goal kita adalah beberapa poin yang ada di slide ini. Next-nya, Angga akan share sedikit tentang role middle management. Thank you, Dani. Bisa tukeran itu ya. Oke, thank you, Dani, untuk membukanya. So, sekarang pertanyaannya adalah di mana sih posisi kita sebagai middle manager fit terhadap organisasi agile itu sendiri. Sebenarnya pertanyaan menariknya adalah kenapa kita fokus terhadap middle manager? Ini sebenarnya kembali di pengalaman saya pribadi juga dan bersama-sama dengan Mas Dani. bahwa umumnya transformasi itu bergerak dari eksekutif. Biasanya eksekutif itu plan mereka adalah untuk melakukan digital transformation. Tapi umumnya selalu menjadi sedikit boundaries itu adalah ketika sudah sampai ke sisi middle manager. Kalau kita lihat berangkat dari awal gitu, bahwa sebenarnya secara organisasi, semakin lama bentuk organisasinya itu akan bergeser dari yang kiri yang ke kanan. Jadi yang sebelumnya kita punya, sebelumnya kita bentuk organisasi adalah piramida, di mana konsep aja top-down hierarchy, which is itu yang mungkin seumur hidup kita, kita bekerja di perusahaan dengan bentuk organisasi seperti ini. Once Agile ini diperkenalkan, akhirnya bentuk organisasi itu berubah, menjadi semakin organik. Yang awal bentuk piramida itu kita sebutnya sebagai organisasi dalam bentuk mekanik. Jadi lebih fokus kepada departemen, unit departemen. Dan umumnya seperti itu bentuknya cukup silo. Dan karena bentuknya seperti silo, akhirnya ujung-ujungnya adalah birokrasi yang ada di sana. Dari satu departemen ke departemen lain, biasanya ada birokrasi tertentu. Dari horizontal ke horizontal, biasanya ada birokrasi tertentu juga yang harus dilaksanakan. Akhirnya untuk sampai ke atas, itu bisa makan waktu, bisa dua bulan, tiga bulan, atau mungkin enam bulan kemudian hanya untuk menyampaikan sesuatu. Ketika kita berangkat ke bentuk organisasi yang sifatnya lebih organik, bisa dilihat dari gambar adalah, bentuknya itu sudah circle, cross-function. Sudah tidak ada lagi departemen A, departemen B, departemen C. Semuanya akan fokus di squad, squad, squad. Tribes, tribes, tribes. Dan setiap squad dan tribes akan fokus terhadap satu produk yang akan dihasilkan. Terhadap satu goal yang mereka hasilkan. Di satu squad akan terdiri dari, misalnya di situ ada orang IT-nya, ada orang produknya, ada orang marketingnya, ada orang operationnya. Mereka akan berangkat dari satu squad dedicated. Sehingga dengan perubahan organisasi seperti ini, culture command and control-nya juga jadi berubah. Kalau kita tahu sebagai traditional team, seorang project manager, team lead, atau mungkin manager, bentuknya dia akan ada di top of the pyramid untuk di departemen dia atau di unit dia. Ketika dia ada di top of the pyramid, dia seolah-olah akan menjadi sebagai leader atau sebagai manager dan dia memanage team yang ada di bawahnya. Jadi itu kenapa disebutnya sebagai manager. Dia memanage. Ketika kita sudah masuk ke agile teams, bentuknya itu adalah circle. Semua orang ini justru di-empowering untuk menjadi seorang leader. Bisa jadi saya menjadi leader di satu squad, tapi ketika saya di squad lain, saya bisa jadi hanya menjadi member. Dan itu yang kita lakukan even di agency kita, di EGIPA itu seperti itu. Karena ujung-ujungnya yang dikejar sama kita ini adalah menjadi self-organized team yang otonom. Di mana kita semua lebih memberikan value yang tinggi terhadap team effort, ketimbang individual effort as a manager. Sehingga dengan kondisi seperti ini, kalau kita mapping dengan istilah manager, kita kembali lagi sebenarnya, mid-level manager itu biasanya berangkat dari strong individual contributor, let's say mungkin ini ada assistant manager, mungkin supervisor, mungkin team lead, yang sebagai seorang kontributor, dia cukup kuat di sana, kemudian dia mendapatkan banyak achievement, dia mendapatkan banyak appraisal yang cukup bagus, sehingga dia akan dipromote, sehingga dia menjadi seorang manager. Umumnya perjalanan seorang manager itu seperti itu. Dari strong individual contributor, dia mendapatkan banyak achievement dan promotion, sehingga dia akan menjadi seorang manager. Ketika dia menjadi seorang manager, biasanya cara bekerja dia pun juga berubah. Instead of menjadi strong individual contributor, dia akan menjadi director the world of others. Karena di situ dia sudah punya team. Dia sudah punya anak buah. Berarti yang tadinya mungkin saya yang mengerjakan, let my team will do it. Saya hanya mendirect, saya akan memberikan komen, nanti saya akan tracking progress-nya, mungkin weekly, monthly, itu yang umum terjadi di posisi mid-level manager. Maka tadi kembali lagi, posisi ini direct the world of others, di dalam kondisi organisi agile, ini sudah tidak ada lagi. Karena goal kita adalah menjadi self-organized team. Goal kita ini semuanya adalah orang-orang dengan kemampuan untuk menjadi seorang leader. Goal kita menjadi teamnya agile adalah pekerjaan itu sudah bukan di push lagi. Tapi pekerjaan itu kita pull. Pekerjaan itu kita ambil. Kita melihatnya sudah dari sisi team, sudah dari sisi produk yang kita mau hasilkan. Sudah tidak ada lagi orang yang, hey si A mengerjakan ini, B mengerjakan ini, C mengerjakan ini. Goal kita sudah bukan ke sana. Tapi ini adalah list pekerjaan kita, siapa yang akan mengerjakan apa. Bagaimana komitmen kita. Kemudian kita bikin melakukan nama inspek bersama. Seperti yang dijelaskan Daniel awal, adalah melakukan retrospective. Ketika kita menjadi seorang manager, umumnya mindset kita adalah seperti ini. Biasanya, dan ini saya alami juga sebagai pernah ada di posisi ini, adalah ketika saya menjadi seorang kontributor, dan saya naik menjadi seorang manager, biasanya yang saya rasakan adalah saya sudah punya power through position, dan command and control. Yang sebelumnya saya tidak bisa melakukan itu, akhirnya saya melakukan itu. Oh, sekarang saya sudah punya team. Saya punya dua atau tiga orang team. Saya punya tiga atau empat orang programmer. So, saya akan tinggal suruh mereka si A, B, C, ngelakuin ini, ini, ini. Dan saya hanya tinggal mendapatkan visi, atau mungkin set of working dari PUK saya, atau dari boss saya. Kemudian saya tinggal kirim ke tim saya untuk melakukan. To be honest, saya pernah melakukan hal seperti itu, ketika saya ada di posisi ini. Kemudian ketika kita menjadi seorang manager, sudah pasti angka jadi goal, kita adalah managing team. Ingat kata-katanya adalah managing team, bukan nge-lead team. Kita bukan mel-lead mereka menjadi seorang server leader, tapi saya memanage mereka. Apa yang harus mereka lakukan, kapan, dan seperti apa. Umumnya ketika saya menjadi seorang manager, dan mungkin dengan, ini kejadian juga di beberapa tempat lain, umumnya berjalan seperti ini. Kemudian sebagai seorang manager, kita biasanya berpikir, kita memplanning, dan bagaimana cara nge-prosesnya. Kemudian biasanya plan itu, plans for change at the start. So, ketika kita baru mulai, kita sudah memikirkan, resiko-resiko nanti akan terjadi ke depannya. Sedangkan ini sangat-sangat berbanding terbalik ketika kita menjadi seorang yang, kita mau mengarah lebih agile, di mana resiko itu yang kita hadapin. Resiko itu bukan kita hindarin, bukan arti ketika planning kita sibuk dengan resiko yang kita lakukan, tapi resiko itu kita hadapin. Jadi, mindset seperti ini yang menurut kami, perlu kita shifting ketika kita sudah harus masuk ke dalam organisasi yang lebih agile. Seperti apa sih mindset shifting itu? Sebenarnya ada beberapa poin yang bisa kita lakukan. Pertama, kita rubah proses kita yang tadinya command and control menjadi empowerment and collaboration. Kita lebih empower team kita. Ketika saya menjadi seorang programmer, dan semakin lama skill saya semakin jago, umumnya saya akan menjadi developer manager. Dan yang biasanya saya lihat ketika orang ini sudah menjadi seorang developer manager, dia sudah tidak melakukan code lagi. Padahal mungkin dia jago. Dia sudah, yang dia lakukan lebih untuk saya mencari programmer, saya mencari orang yang jago, nanti kamu lakukan ini, ini, ini. Ini sangat berbanding, cukup berbanding terbalik ketika kalau kita sudah mau lari ke organisasi yang lebih agile. Karena posisi itu sudah tidak ada, posisi yang nyuruh-nyuruh itu sudah tidak ada. Apa yang bisa saya lakukan sebagai seorang skillful programmer, then I will be a chapter lead di chapter development leader. Apa yang dilakukan chapter development leader? Saya melakukan sharing session. Mungkin saya akan menjadi lead architect di sana. Jadi saya akan tetap melakukan apa yang menjadi skill saya. Dan yang pasti adalah kita meng-empower team kita juga. Berikan banyak waktu mereka untuk belajar. Berikan banyak waktu mereka untuk berkembang. Saya dulu selalu punya prinsip ketika saya bekerja di suatu perusahaan adalah saya selalu bilang sama tim saya, goal kamu adalah suatu saat kamu bisa menggantikan apa yang saya kerjakan sekarang. Ketika saya mengerjakan up, coba put goal kamu sebagai tim saya, dulu ketika saya masih manager adalah coba take over kerjaan saya. Sehingga saya bisa men-take over kerjaan PUK saya. Jadi itu biasanya cara yang selalu saya gunakan ke tim saya dulu. Seperti itu. Kalau kamu mau maju, coba take over kerjaan saya. Kalau sekarang saya mengerjakan ABC, coba kamu juga bisa mengerjakan pekerjaan ABC. Itu cara sederhana dan simple yang bisa dilakukan untuk meng-empower team. Kemudian, kita sudah bukan lagi melakukan assign task. Tapi yang kita assign adalah trust. So, nomor dua adalah trust and respect. Instead of kita memberikan pekerjaan A, B, C, D, E ke si Budi, si Andi, si Badu. Kita berikan trust. Ini adalah aktiviti kita untuk satu minggu ke depan. Siapa dan mengerjakan apa. Ketika ada satu orang yang bilang, oke, let me do this. Then we give him trust. Berikanlah trust yang cukup untuk ke tim kita. Mungkin nggak gagal, sangat mungkin. Trust yang kita berikan, umumnya, atau bukan umumnya, bisa jadi, dia tidak melakukan dengan baik. Itulah kenapa di dalam agile kita ada yang namanya inspect dan adapt. Kalau kita belajar scrum, satu sprint itu dua minggu atau satu bulan. Kenapa dua minggu atau satu bulan? Kenapa nggak boleh terlalu panjang? Agar proses inspeksi dan adaptifnya itu juga cukup cepat. Kita belajar lebih cepat. Ketika kita gagal, ketika kita fail, kita akan lebih cepat belajarnya. Justru yang dikejar ini adalah jangan kita fail di ujung, di akhir. Tapi kita fail ketika kita baru mulai. Ini konsep yang buat saya cukup menarik untuk mempelajari dengan agile. Justru kita di-empower untuk kita berani fail. Oleh karena itu, memberikan trust, jangan terlalu worry atau jangan terlalu takut kalau tim kita akan gagal di sana. Makanya di situ ada konsep coaching, ada konsep mentoring. Dan saya lebih senang dengan konsep coaching di sana. Kemudian nomor tiga adalah fokus on people. Fokus kepada orangnya. Ketika kita ngomong tim, tim ini walaupun bergerak secara organik, mereka adalah individual-individual yang kalau mereka nggak balance, tim kita juga nggak akan baik. Kita biasanya, oh, saya percaya sama si A, karena ini jago banget. Akhirnya kita lupa dengan anak-anak yang lain. Akhirnya kita lupakan mereka. Karena saya terlalu worry kalau saya memberikan kepercayaan terhadap si B, nanti pekerjaan saya nggak selalu saya. Karena si A cukup jago. Akhirnya terjadi. Semua pekerjaan nyampe ke dia. Ketika satu saat mungkin dia berhalangan atau dia sakit, habis satu tim. Jadi kita harus fokus pada orang yang lebih banyak. Berikan kesempatan mereka untuk belajar. Sekarang ini untuk belajar itu udah nggak ada batasan. Udah nggak ada batasan orang untuk belajar. Kita bisa cari yang berbayar, kita bisa cari yang murah, kita bisa cari yang gratis. Yang menarik dalam kondisi sekarang kita menghadapi kondisi COVID. Banyak orang melakukan free session, sharing session, atau seperti kita memang seperti ini. Tujuan apa? Untuk kita belajar bareng-bareng. Jadi, jangan takut untuk melakukan investasi yang cukup untuk people for learning. Nomor empat adalah self-organizing teams. Nah, self-organized team ini sebenarnya kita bisa bicara cukup lama untuk ngomong soal self-organized ini. Karena pertanyaan yang selalu keluar, wih enak, berarti self-organized nggak ada boss. Prakteknya, ya benar, memang nggak ada boss. Tapi, ketika saya join ke agency ini dan kita menarik nama self-organized team, terus terang yang kita lakukan itu yang saya lakukan justru lebih rumit ketika sebelumnya. Kenapa? Ketika kita menjadi team yang self-organized, kita komit terhadap diri sendiri. Bukan komit terhadap peraturan. Kita bekerja bukan berdasarkan apa yang disuruh oleh orang. Biasanya kalau kita bekerja dan mendapatkan komen dari leader, sebenarnya kita udah tahu apa yang kita harus bekerjaan karena kita diminta untuk mengerjakan A, B, C, D. Tapi ketika kita udah menjadi team yang self-organized, kita sendiri yang komit terhadap pekerjaan kita. Kita sendiri yang harus punya integritas terhadap komitmen kita. Dan ini cukup menarik karena ketika kita sudah menjadi team yang cukup mature, self-organized ini udah kayak roda gitu. Makanya kenapa di organisasi yang baru yang bentuk agile organization bentuknya tuh lingkaran karena itu udah kayak organik bentuknya. organisasi bukan dibikin ketika oke sekarang kita punya harus punya departemen A, B, C, D. Itu dibalik cara berpikirnya. Kita mau fokus ke produk mana. Nanti terbentuklah squadnya. Dan squad ini akan bergerak secara self-organized. Gak ada yang perintah, gak ada yang nyuruh. Kemudian yang nomor lima adalah yang namanya perubahan itu harus dihadapin. Kita atau pribadi saya sendiri pernah bekerja dalam konsep waterfall. Waterfall project. Di dalam waterfall project seperti yang kita pernah pelajari gitu ya, prosesnya itu kan umumnya by staging. Jadi kita kumpulin dulu requirement-nya. Abis kumpulin requirement kita bikin namanya design, sistem design atau FSD. Baru kita development. Abis develop baru ada UAT. Baru production gitu. Secara konsep di project management ketika development itu sudah berjalan, kita konteksnya adalah on scope, on budget. Adalah on scope. Apa yang udah kita agree di awal itu udah gak boleh diutak-atik lagi di tengah. Gimana kalau kita mau utak-atik? Bisa. Tapi biasanya dikompensasi dengan vendor cost atau programmer cost atau dengan time cost. Yang tadinya harusnya 2 bulan jadi 3 bulan. Dan yang yang paling sering saya hadapi hal seperti ini adalah jangankan sampai ke UAT. Ketika saya lagi di posisi development itu perubahan itu muncul terus sehingga yang tadi saya planning 2 bulan jadi 3 bulan jadi 6 bulan yang akhirnya baru life-nya tahun depan. Dan saya gak tahu mungkin teman-teman di sini berapa kali sering ketemu hal seperti ini. itulah kenapa di dalam Agile dan kalau kita menggunakan metode Scrum kita mengenalnya sprint. 2 minggu 2 minggu 2 minggu 2 minggu kenapa? Karena kita meng-embrace yang namanya perubahan. Setiap ada changing bukan artinya kita harus defense bahwa gak bisa skopnya adalah seperti ini. Justru ini dibalik di dalam konsep Agile adalah ketika saya harus melakukan perubahan sesuatu apabila ini prioritinya cukup penting dan mungkin ada yang tertinggal dari apa yang saya planning sebelumnya kita akan tangkap kita akan tampung dan nanti kita melakukan sprint planning lagi mana yang akan menjadi prioritas. Itulah kenapa di dalam konsep Agile di dalam Scrum kalau saya bilang udah bukan lagi namanya konteksnya project karena kalau project itu sesuatu yang ada awal dan akhir kita fokus on project tapi di dalam Scrum kita fokus on product selama produk itu terus berkembang selama produk itu terus terus berevolusi itu gak akan pernah ada abisnya dari satu squad menjadi dua squad menjadi tiga squad menjadi satu tribe akhirnya dari satu tribe dua tribe tiga tribe akhirnya menjadi satu company jadi satu company besar bisa kita lihat mungkin contohnya aplikasi Spotify dari awalnya cuman aplikasi untuk dengerin lagu sekarang udah ada podcast udah bisa keluarin lirik dan yang lainnya produknya cuman satu tapi itu berevolusi terus-menerus so perubahan itu harus dihadapin dan bukan arti kita harus defend dan kemudian kita beradaptasi terhadap perubahan itu sendiri sebagai seorang manager jangkan menjadi seorang manager kondisi kita sekarang pun kita dipaksa untuk beradaptasi kita dipaksa untuk harus bisa work from home kita akhirnya berbelanja mungkin lebih sering menggunakan belanja online dan lainnya ini adalah kondisi yang kita gak pernah kira-kira sebelumnya bahwa kita akan mengalami pandemi yang terjadi di hampir seluruh dunia kebayang kalau kita gak bisa beradaptasi di sini kebayang kalau kita gak ah saya orang yang cukup vintage saya orang yang old school saya gak mau melakukan online meeting saya lebih senang ketemu orang langsung oke silahkan sekarang kita dilarang untuk keluar kita dilarang untuk ketemu di atas sekian persen jadi adaptasi itu itu ya sebuah keniscayaan karena namanya perubahan dan adaptasi itu sampai kapanpun selama kita hidup itu gak akan pernah hilang dan yang ke enam adalah as a manager ini yang yang menarik adalah coba kita kosongin kalender meeting kita meeting-meeting yang sebenarnya bisa kita hindarin seharusnya lebih banyak kita mendengarkan tim dengarkanlah tim kita jadi let's say kalau saya bilang adalah meeting tim oke meeting itu kita bikin seminggu sekali cukup gak kita seminggu sekali untuk tim meeting jujur aja buat saya sih enggak makanya kenapa saya selalu melakukan daily meet up lebih banyak dengarkan tim kita apa yang mereka mau apa yang mereka rasain apa yang mereka ingin improve sebenarnya di diri mereka dengan kita lebih banyak mendengarkan tim kita kita mendapatkan banyak masukan dari tim kita kita bisa membentuk satu tim yang kuat untuk apapun itu perubahan yang terjadi di dalam tim baik secara pekerjaan atau mungkin secara personal life-nya dia kalau kita bisa punya empati yang lebih terhadap tim kita itu akan hasilnya akan sangat baik sekali gitu dan benefit-nya itu sudah saya rasakan untuk hal seperti itu kita selalu mendengar bahwa ada beberapa jargon orang itu stay di sebuah perusahaan itu bukan karena perusahaannya tapi biasanya karena bosnya mungkin kita sering dengar seperti itu orang pindah dari satu perusahaan ke perusahaan lain biasanya bukan karena masalah gaji bukan karena perusahaan tapi karena bosnya juga gitu jadi bisa kita lihat gimana peran seorang leader di dalam suatu perusahaan dan kalau kita lebih spesifik ke tim mid-level manager kalau kita menjadi seorang manager yang masih menggunakan konsep tradisional dan kita kurang memiliki empat yang lebih ke tim kita umumnya biasanya turnover-nya akan cukup sering di tim jadi contoh beberapa transformasi yang bisa kita lakukan ini hanya contoh saya ambil dari McKinsey bahwa yang sebelumnya kita menjadi seorang IT project manager cobalah kita sedikit beralih menjadi seorang agile coach misalnya kalau IT project manager kembali lagi kita kita memanage budget memanage deliverable memanage orangnya bahkan kita menyuruh orang melakukan A, B, C, D, E kita kita lebih ke comment and control menjadi seorang project manager which is itu gak salah untuk saat itu itulah kenapa ada istilah IT project manager tapi ketika sekarang udah ada istilah scrum master atau agile coach kita lebih menjadi seorang coach buat tim kita kalau saya selalu menganalogikan adalah sebuah tim sepak bola di dalam sebuah tim sepak bola apakah seorang coach itu ngajarin timnya main bola saya rasa enggak gak mungkin seorang coach seorang pelati ngajarin Messi atau Cristiano Ronaldo ngedribbling bola tapi yang dilakukan sama seorang coach adalah dia memempower timnya supaya bisa memenangkan sebuah pertandingan itu saya saya senang dengan analogi seperti itu kenapa seorang coach atau seorang scrum master mungkin dalam hal ini ada seorang agile coach kadang punya peranan yang cukup penting dalam sebuah tim kita bisa lihat analogin aja ke dalam tim sepak bola kalau kita sening suka nonton sepak bola berubah pelatih pada dengan tim yang sama pemain yang sama skill yang sama tapi pelatih berbeda hasilnya tuh biasanya result juga beda cara ngecoachingnya pun beda gitu jadi ini adalah transformasi yang bisa kita coba menjadi dari seorang IT project menjadi seorang agile coach kemudian seorang bisnis analis mungkin kita bisa mulai menjadi seorang product owner oke bisnis analis yang tadinya kita cuma kita bisnis bikin ARD bikin BRD bisnis apa namanya bisnis requirement terus kita memastikan tim project kita menjalankan apa yang sudah kita tulis dan kita melakukan UAT kita rubah kita shifting mindset kita jadi seorang product owner kalau kita bicara seorang product owner dia adalah seorang sole owner sebuah produk dia yang bertanggung jawab terhadap end to end sebuah produk dari mulai seorang product owner ini menentukan produk apa yang dia mau bikin marketnya nanti seperti apa researchnya seperti apa ujungnya adalah end result seperti apa itu adalah seorang product owner kalau kita sedikit tips untuk kembali baca di scrum guide bahwa product owner ini adalah seorang sole owner terhadap sebuah produk dia yang diberikan trust terhadap bisnis owner dan stakeholder untuk menjadikan produk ini go launching atau go live so sekarang produk ini lagi cukup lagi cukup beken untuk posisi ini lagi cukup beken karena memang ujung-ujungnya kita ini sudah goal oriented atau product oriented kemudian seorang IT manager yang tadi saya sudah cerita yang tadi kita memanage team memanage software developer kenapa kita tidak menjadi seorang senior developer kita menjadi highly productive individual contributor di software code on scrum team tetap kita tidak hanya menjadi seorang yang memanage team untuk coding tapi kita bisa menjadi seseorang yang even membantu coding juga mungkin mungkin kita membuat arsitekturnya di sana dan kita mementor kita menjadi guru buat teman-teman kita developer ini beberapa contoh shifting yang bisa dilakukan ini tidak limited disini tapi bisa ada beberapa hal beberapa contoh yang bisa kita lakukan kemudian ini sebuah contoh bagaimana organisasi modernnya sekarang berbentuk saya paling senang menggunakan contoh spotify karena paling mudah dan case study-nya cukup banyak jadi kalau kita lihat spotify dia sudah melakukan bentuknya trap squad chapter guild dan kalau kita lihat bentuknya ini bentuknya udah organik kapan squad itu terbentuk ketika dia mau bikin produk baru jadi bukan eh sekarang saya butuh squad 1,2,3 ya karena kalau kita kembali lagi ke squad adalah squad itu fokus terhadap satu pengamuan produk jadi kalau lagi nggak ada produk yang dibikin squad untuk apa kita bikin squad tapi ketika kita harus bikin sebuah produk biasanya berdasarkan dari guild seperti itu baru kita bikin jadi satu tim lagi jadi squad lagi jadi bisa kebayang gimana tim itu berkembang secara organik oke ya udah ada banyak beberapa pertanyaan nanti kita jawab ya dan ya satu-satu ini lagi di lagi di listing mungkin next ya untuk untuk continuous learning dibantu kembali oleh mas Dani salah satu aspek yang penting dari perubahan ini atau shifting ini adalah kita perlu continuous learning untuk menjadi hal yang paling central hal yang penting dalam suatu organisasi atau dalam pekerjaan seorang leader beberapa tips untuk continuous learning pertama kita tidak bisa mengharapkan tim kita untuk mulai atau saya bisa rephrase jangan mengharapkan tim kita untuk mulai start from yourself jadi mulai dari diri kita sediakan waktu untuk belajar gimana caranya menyediakan waktu tadi Angga udah share kita harus mempercayakan lebih banyak tanggung jawab ke tim kita mereka harus bisa self-organizing sehingga leader punya waktu untuk prepare themselves untuk belajar meningkatkan knowledge skill diri kita setiap hari coba mulai untuk menginspirasi diri supaya kita bisa menginspirasi orang lain contohnya saya sering pagi-pagi sebelum membuka email dan lain-lain saya cari artikel baca sesuatu yang baru atau saya penasaran tentang suatu topik saya akan research dulu sehingga hari itu dimulai dengan saya terinspirasi lalu saya akan share ini ke kelompok saya misalnya skram master kami contohnya seperti itu lalu pikirkan dan seharusnya kita selalu memikirkan bagaimana memastikan tim kita itu harus belajar bahkan belajar secara berkenambungan jadi rencanakan ini bagaimana sih caranya sekarang bukan lagi zaman menurut saya ini bukan lagi zaman bekerja untuk KPI seorang pemimpin sekarang harus bekerja untuk kemajuan timnya dengan sasaran 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 baru yang kita set maka kita dipaksa dan kita terpaksa untuk belajar secara berkesinambungan tadi yang gak share kalau kita mau kontribute lebih di squad kita di tribe kita maka kita harus kita dipaksa untuk belajar terus-menerus seorang pemimpin seharusnya bukan lagi bekerja keras bukan lagi terlalu fokus dengan DAU poin yang selanjutnya tidak ada lagi boundary di learning saya pribadi saya belum pernah mengikuti formal training dalam Scrum atau Agile lalu dari mana saya belajar tentang ini saya bisa bilang 80% waktu belajar saya yang serius tentang Scrum atau Agile itu dari Twitter saya follow cukup banyak orang beberapa Agile dari seluruh dunia saya baca tulisan mereka saya berinteraksi dengan mereka banyak diantara mereka yang sangat willing bahkan chatting dengan saya kalau saya ada pertanyaan saat ini tidak ada lagi menurut saya tidak ada lagi limitasi dalam belajar nah kalau saya pribadi ada satu hal yang saya bisa syukuri dengan kondisi COVID-19 ini adalah mengukuhkan statement itu tidak ada lagi limitasi untuk belajar beberapa kali saya punya kesempatan belajar ngikutin online session dengan pakar-pakar yang mungkin kalau tidak kondisi seperti ini saya tidak akan pernah ikut kelas mereka saya sempat dan terkandakan bisa browsing banyak sekali yang offer online session terakhir untuk mendukung continuous learning menurut saya group learning atau sharing ini bisa sangat-sangat menolong banyak ilmu misalnya kedokteran hukum terutama ilmu-ilmu yang sulit ini sangat tertolong dengan melakukan kelompok belajar nah beberapa ide yang rekan-rekan bisa lakukan di organisasi masing-masing contohnya mulailah satu book club jadi pilih satu buku yang terkait dengan bidang rekan-rekan cari satu buku referensi tetapkan waktu setiap minggu misalnya untuk berdiskusi dengan tim Anda apa yang dibicarakan bicarakan apa yang kita bisa terapkan di organisasi kita atau bisa juga rekan-rekan memulai satu sesi belajar dan berbagi bersama-sama bergantianlah pilih satu materi lalu gantian menjadi fasilitator atau pembawa materi sehingga paling kurang setiap minggu itu ada satu orang lebih lagi yang belajar itu beberapa tips dari kami tentang continuous learning oke materi kami pada pagi ini sampai disitu aja semoga rekan-rekan bisa inspire dengan beberapa poin-poin ini sebelum kita masuk ke question and answer kita masuk ke grup activity dulu ya enggak atau kita mau jawab dulu beberapa pertanyaan oke boleh mungkin tadi saya udah jawab beberapa pertanyaan di grup chat mungkin angga mau jawab satu dua pertanyaan nanti tolong raise hand kalau ada pertanyaan yang yang kelewat ya ini ada saya coba jawab dari mas Sigit Wibowo gimana kalau dalam sebuah tim ada dua organisasi yang berbeda jadi ada company ada vendor dan memiliki culture yang berbeda gimana cara ngeblending tim itu disana pada akhirnya semuanya harus kita commit di depan kita commit dari awal bahwa ketika kita harus bekerja dengan si vendor ini kembali lagi dari kita sebagai company kalau misalnya kita sebagai company berarti vendor ini ada klien kita kalau saya selalu ketika saya ada di posisi sebuah corporate dan saya harus hire seorang vendor yang saya lakukan itu adalah saya mau vendor itu ngikutin maunya saya because I pay you ibaratnya kayak gitu simpelnya seperti itu dan ketika vendor ini harus mengikuti culture kita cara bekerja kita harusnya itu akan jauh lebih baik jadi komitmen sejak awal rule of the game sejak awal itu yang harus kita commit dulu bersama disana memang ini selalu jadi sedikit bukan sedikit ini masalah umum sih sebenarnya bagaimana kita untuk nge-blend antara company dan vendor tapi kalau kita kembali lagi ya ke dalam agile manifesto mungkin teman-teman ingat agile manifesto ada salah satu manifestonya yang lebih mengutamakan collaboration over contract ingat ya ada isa seperti itu bahwa kita lebih melakukan kolaborasi terhadap customer kita intinya mungkin gak cuma customer tapi sebagai klien kita kita udah bisa berkolaborasi dengan baik dengan enak itu umumnya akan berjalan dengan sendirinya pengalaman saya ketika dulu kita biasanya sudah biasa engage dengan si vendor A itu udah kayak mengalir aja jadi si vendor itu udah tau cara main kita kita udah tau cara main si vendor itu akhirnya kita bisa bikin rule of the game bareng-bareng itu akan jauh-jauh lebih enak karena kita lebih putras terhadap vendor kita lebih mengutapkan kolaborasi terhadap vendor kita itu salah satu yang bisa kita lakukan mudah-mudahan itu ngebantu kemudian ada mas Yohanes poin 2 trust dan poin 3 focus on people sebagai leader harus tau kemampuan masing-masing individual kontributor sehingga cenderung leader akan assign task ke team sesuai skillnya ya agree itu pun saya pernah lakukan hal seperti itu jadi gimana kita menghandle assign task ke team dengan deadline yang udah ada oke ini ada sedikit statement agak sedikit kontroversial adalah di dalam scrum there is no deadline deadline itu bukan ditentukan oleh yang di atas deadline itu ditentukan oleh kita gampang gak ngelakuin ini enggak jelas makanya kembali lagi ini adalah mindset shifting saya sedikit sharing apa yang sedang saya lakukan di salah satu BUMN di Indonesia bahwa mereka lagi melakukan transformasi besar-besaran dan salah satu yang kita masuk ke sana adalah oke kita udah punya deadline ABCDE terus saya bilang kalau kalian masih put sebagai deadline deadline team kalian mending kita waterfall aja untuk apa kita saya masih bisa bantu untuk waterfall tapi coba deadline itu dirubah jangan menjadi deadline kalian bicara soal roadmap sebagai leaders sebagai stakeholder atau product owner kalian bikin roadmap roadmap itu bukan deadline roadmap itu adalah pola pikir kita pola visi kita terhadap sebuah produk karena roadmap itu bisa berubah saya umumnya selalu bilang bahwa oke kita punya roadmap satu tahun seperti ini kita pecah menjadi empat quarter tiga bulan tiga bulan tiga bulan bisa shifting gak? bisa banget karena balik lagi kalau ada change di depan bukan artinya kita strict terhadap roadmap ini gak seperti itu siapa yang menurutkan deadline? itu adalah team developer deadline yang dia tentukan itu adalah berdasarkan sprint yang berjalan jadi jadi ini cukup perubahan ini memang cukup besar apalagi secara dari pola pikir kita sebagai seorang manager atau mungkin product owner yang umumnya bahkan awal-awal saya pernah pengalaman jadi di tempat ini seorang product owner bahwa oke gak ini planning gue tanggal segini live ini UAT saya bilang ya forget it jangan ngomong product owner seperti itu berikan deadline terhadap team team yang menentukan saya punya product backlog ini kasih ke team oke berapa sprint kamu butuh dan we trust with the team ini memang butuh cukup butuh practice seperti ini dan yang pasti butuh trust dari dari leaders kita kemudian oke ini ada pertanyaan dari mas Anggra ya teman saya juga sih ini by the way merit system atau system reward apa yang cocok untuk agile team jadi system reward apa seperti agile team sebenarnya kalau kita ngomong bikin system reward ini bisa cukup panjang sebenarnya gak ada bedanya dengan reward yang ada sekarang malah kita kalau kita udah masuk ke agile kita udah punya nama matrix system seperti OKR objective entry result mungkin itu bisa dibaca soal OKR OKR itu apa sih OKR itu udah lebih ke goal driven kita ngomongnya tuh udah sesuatu intangible let's say sebagai seorang leader saya mau di dalam 3 bulan ini kita bisa mengadakan seribu orang join ke free sessionnya Angga dan Dani misalnya itu adalah visinya dalam 3 bulan ke depan lalu team nanti menentukan oke saya akan menentukan berarti 1 hari saya harus bikin dalam 1 minggu 1 sesi dengan maksimal orang segini siapa yang menentukan masing-masing itu team mereka yang akan komit terhadap OKR mereka kemudian nanti berikutnya adalah sistem rewardnya ya based on OKR itu gitu itu bisa tiap organisasi akan melakukan hal yang berbeda jadi sebenarnya gak ada hal yang cukup gak ada hal yang cukup berbeda tapi mungkin kita bisa bikin sedikit gamification seperti yang dilakukan di company saya gitu kita ada sedikit gamification based on working hour based on kita misalnya kita saya direview oleh tim saya sendiri itu kita ada gamification seperti itu dan itu jatuhnya another reward dikonversi menjadi sebuah financial gitu saya jawab beberapa lewat chat ya jadi kita bisa cover lebih banyak oke oke nanti mungkin di akhir sesi kita bisa jawab beberapa yang lain mungkin satu terakhir ada mas Muhammad Adib apakah agile ini bisa dikomunikan dengan OKR bisa banget karena justru kalau dengan agile sebaiknya kita menggunakan OKR oke oke nah di sesi yang berikut kita mau kasih kesempatan juga buat rekan-rekan untuk sedikit sosialisasi dengan tetap mempertahankan social distancing jadi kita mau fasilitasi sesi group activity rekan-rekan akan nanti dibagi ke beberapa kelompok dan bisa berdiskusi di situ nah coba saya share dulu sebelum ke kelompok masing-masing saya ingin rekan-rekan untuk ambil waktu sedikit 1-2 menit jawab secara pribadi dua pertanyaan ini jadi menurut kalian apa sih high performing team ini pengalaman saya jawaban ini bisa sedikit berbeda antar organisasi jadi sebelum masuk ke group activity tolong jawab individually apa sih yang dimaksud dengan high performing team menurut Anda lalu sebagai leader atau yang Anda harapkan dari seorang leader kira-kira bagaimana caranya membangun atau mengembangkan team yang demikian saya kasih sekitar 1-2 menit setelah itu baru kita akan divide ke grup-grup sekali lagi pertanyaannya menurut Anda apa sih high performing team itu dan kedua bagaimana secara leader Anda akan mendevelop team yang seperti itu selamat menikmati Terima kasih. Terima kasih. Terusahakan untuk mencari konsensus, kalau tidak maka buatlah mungkin list of prioritized item, bahas di grup, kami akan bagi menjadi 4-5 orang satu grup. Lalu, saya akan share satu Excel di chat, bisa tolong dilihat. Tuliskan hasil diskusi kalian di Excel ini, di Google Sheet ini. Terima kasih. Atau Sheet nomor 1, dan seterusnya. Jadi, grup 15 akan menuliskan di Sheet nomor 15. Waktu untuk diskusinya sekitar 10 menit. Setelah 10 menit, room itu akan otomatis self-destruct, lalu rekan-rekan akan kembali ke grup yang besar ini, meeting room yang lebih besar ini. Tolong perhatikan timer waktu masuk ke grup asing-masing. Rekan-rekan juga bisa gunakan fitur ask a question, kalau ada yang kurang jelas. Apa ada pertanyaan tentang aktivitas grup ini? Saya lihat ada satu pertanyaan, mungkin saya Pak Fahrizal. Ada pertanyaan? Oh nggak, nggak ada. Kayaknya kebenci tadi. Oke. Yang lainnya, apa ada pertanyaan tentang grup aktivitinya? Grup aktiviti ini? Masing-masing tim akan menjawab dua pertanyaan ini, menurut kalian. Hasilnya akan dituliskan di Google Sheet. Oke, kalau, ntar saya cek lagi. Kalau tidak ada lagi, saya akan create room-nya. Sekali lagi waktunya 10 menit. Kalau ada concern, bisa need help ya. Oke, rekan-rekan akan dapat invitation untuk masuk ke breakout room, silakan klik join. Terima kasih. 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 dia selalu telat datang ke kantor, misalnya seperti itu. Kalau misalnya kita sebagai mentor, yang kita bilang adalah kamu besok jangan telat lagi. Tolong ya, jangan telat lagi. Ini caranya kalau datang jam 8, jam 9, seperti itu. Tapi kalau coaching, biasanya kita balik pertanyaannya, kenapa kamu telat, dan apa yang bisa kamu lakukan supaya nggak telat lagi. Kalau misalnya kita komit terhadap sebuah daily stand-up, misalnya, oke saya nggak bisa daily stand-up setiap jam 8. Oke, kita balikin lagi ke tim. Kalau daily stand-up jam 10 gimana? Jadi komitmen akan datang ke dia sendiri. Cuma memang kadang ada proses coaching itu satu kuncinya, sabar. Itu karena tiap orang yang di coaching itu punya tingkat belajar itu bisa beda-beda. Ada yang satu minggu, dua minggu langsung progresif, ada yang butuh waktu sampai beberapa bulan. Memang kuncinya sabar. Tapi ketika kita lihat di posisi itu di mana ini udah nggak berlaku lagi coaching buat dia, memang harus ada sedikit mentoring, then do it. Kemudian masih nggak bisa lagi, ya kita ada konsep reward and punishment. Jadi sesuatu yang bisa di reward, sesuatu yang ada sesuatu juga bisa di punishment. Kalau mungkin kita sedikit belajar, kalau saya menyederhanakan sedikit gamification, misalnya kalau kita tahu di ojek online, kita bisa kasih bintang 5, bintang 4, bintang 3, bintang 2. Itu kan sebenarnya konsep reward and punishment yang diberikan oleh customer ke mereka. Begitu juga mereka melakukan hal yang sama ke kita. Jadi kemudian lagi Mbak Elizabeth, kalau misalnya memang kita coaching, kita lakukan masih nggak berhasil, kita udah lakukan gamification nggak berhasil, berarti satu-satunya cara adalah mentoring. Mungkin mudah-mudahan itu bisa ngejawab. Kemudian ada lagi Mbak Nessie? Ada, ini dari Muhammad Nurfajar. Question to Mas Dhani, what metrics can be used to measure the team's performance according to criteria of high performance team? Saya sempat share juga di chat, buat yang mau lebih jelas. Sebetulnya ada banyak metrics yang kita bisa ukur. Dan menurut saya, metrics itu sangat dependent dengan organisasi. Suggestion saya sih, kalian harus balik ke organisasi kalian. Kumpulkan leaders yang ada. Secara bersamaan, kira-kira kita mau mencapai apa nih dengan transformasi kita. Beberapa contoh yang saya bisa kasih adalah misalnya kalian mau meningkatkan throughput of features, jadi pengerjaan feature lebih banyak. Atau kalian mau decrease cycle time. Atau yang banyak kita suka lakukan, meng-increase quality. Tetapkan beberapa metrics, jangan terlalu banyak juga. Set action plans, lalu lakukan retro secara berkala. Misalnya kita mau decrease cycle time yang tadinya 30 hari menjadi 15 hari. Lakukan retro setiap minggu atau setiap dua minggu untuk lihat perkembangan dari action plan sekalian. Kalau belum mencapai, ini bukan kegagalan, tapi kegagalan dari action plan yang kita lakukan. Berarti waktunya untuk mencari action plan baru agar metrics itu akan meningkat. Itu mungkin dari saya begitu. Oke. Waktu kita tinggal lima menit. Mungkin kita wrap up dengan beberapa key takeaways. Saya share screennya dulu. Oke. Nah, seperti yang saya bilang di awal, intensi kami adalah rekan-rekan bisa balik ke organisasi masing-masing dan bisa melakukan sesuatu. Karena itu kita pengen wrap up dengan beberapa key takeaways. Kalau Anda seorang leader, maka menurut saya seharusnya kalian sudah punya tujuan yang jelas. Kalaupun bukan tidak terlambat untuk diskusikan dengan tim. Setelah Anda mendapat tujuan, maka pikirkan bagaimana kalian bisa membuat hidup tim kalian itu lebih mudah di organisasi kalian. Jadi, kita harus selalu menantang diri kita sebagai pemimpin bagaimana bisa membantu tim kita. buat rekan-rekan yang scrum master, product owners, atau mungkin agile coaches juga yang hadir, buatlah sesi-sesi misalnya seperti yang kita lakukan di group activity. Cari tahu apa yang organisasi kalian itu mau. Apa sukses menurut kalian? lalu buatlah plan untuk mencapai tujuan tersebut. Enggak? Oke. Ya, mungkin dua terakhir dari saya. Ya, untuk eksekutif, CEO, CTO, directors, yang paling utama adalah trust with your team, trust with your organization, dan menginisiasi sesi-sesi seperti ini. maksudnya, bisa internal session antar team, kita bikin sesi antar developer, antar product owner, antar scrum master, atau antar manager di sana, dan perbanyaklah sharing knowledge, karena biasanya teman, bapak-bapak eksekutif, yang udah ada di atas, pasti mereka punya knowledge yang lebih banyak daripada kita. Sering-sering lah ngelakukan hal seperti ini. Seminggu sekali, dua minggu sekali, itu udah cukup. Itu adalah bagian perhatian kita sebagai seorang leader terhadap tim kita. Kemudian kedua, ada team members. Kalau kita ada sebagai seorang team members, kita meretro diri kita sendiri, kita reflect aja ke diri kita sendiri, bahwa sebenarnya saya butuh apa sih dari leader saya? Untuk menjadi seorang leader yang baik, itu harus ada proses up review sama bottom-up review. Jadi, kita sebagai leader jangan takut kalau tim kita mengkoreksi kita. Justru, saya selalu mengkoreksi tim, bahwa sebagai seorang team member, kamu lihat lagi, apa yang kamu butuh dari leader kamu? Apa yang selama ini bikin kamu cross-function? Atau mungkin untuk bisa belajar lebih baik? Apakah leader saya ini mencegah saya untuk belajar? Berarti saya butuh tim saya yang men-support saya untuk belajar. So, sebagai team member dari kami, bahwa inspectlah diri kita sendiri dan leader kita. kita expect apa dari leader kita, itu harus kita sampaikan. Jadi, jangan takut untuk enggak, untuk enggak lakukan itu. Karena kalau enggak, kita akan selalu stay di tempat yang sama dan ujung-ujungnya adalah komplain. Biasanya seperti itu. Mungkin itu aja dari saya, Mas Dami. Oke, thank you semuanya yang sudah hadir sesi kita sampai di sini. saya dan Angga sangat-sangat welcome kalau rekan-rekan ada yang mau nanya, bisa kontak kami di social media kami dan kita bisa diskusi lebih lanjut. Saya kembalikan ke Nessie untuk menutup meetup-nya. Oke, jadi sekian sesi meetup kita hari ini. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau ditanyakan ke Mas Angga atau Mas Dhani secara personal, boleh dilihatin lagi Mas slide di awal yang introduction mungkin teman-teman mau screen cap terus bisa approach secara langsung. Oke, ini ya. Kalau misalnya teman-teman mau tanya bisa lewat social media dari Mas Dhani dan Mas Angga. Untuk recording sama slide presentasinya bakalan kita upload nanti. Untuk infonya bisa teman-teman lihat di social medianya Agile Circles Indonesia ya. Di Instagramnya di agilecircles.id sama di page Agile Circles Indonesia di LinkedIn dan Facebook. Jadi disesuaikan aja teman-teman biasanya lebih aktif di mana. Dan minggu depan kita masih ada meetup lagi di tanggal 14 Mei kalau misalnya teman-teman berminat untuk ikut bisa registrasi juga bisa cek Instagram kita lah untuk lihat link dan informasi lebih lanjutnya. terima kasih untuk yang sudah hadir. Sampai ketemu di meetup selanjutnya. Terima kasih. untuk teman-teman udah boleh leave ruangan Zoom-nya ya. Thank you. Terima kasih. Terima kasih Mbak Denny, Mas Dhani, Mas Angga. Thank you. Thank you semuanya. Sangat bermanfaat sekali ya. Terima kasih. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.